assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas meter kembali entah kenapa minggu-minggu ini saya diprotes yaitu yang di video-video sebelumnya yang saya katakan bahwa ini sebetulnya sama saja hanya softwarenya saja jadi maksudnya ini ukur 100 volt 10 ampere jadi sama saja misalkan ini ini 30 volt maksimum kita lihat dahulu tipenya nanti akan saya jelaskan yang ini saja karena gambarnya sudah ada tipenya terlihat bro ini yang 30 volt maksimum dan ini yang 100 volt kenapa bisa ini hanya masalah softwarenya saja di micro ini jadi sebetulnya meter sama semua yang tegangan bisa mengukur arus yang harus bisa mengukur tegangan hanya pembacaannya saja misalkan ini maksimum 100 volt artinya modul display ini bisa menulis sampai 100 sedangkan ini yang bawah maksimum hanya 10 jadi bila lebih dari 10 dia tidak membaca atau tidak menulis di displaynya memang sudah dirancang seperti itu tapi prinsipnya sama paham ya bro jadi kalau kita ingin membuat nanti akan saya coba saja misalkan ini yang 100 volt ini yang 30 volt jadi bila kita gabung seperti ini jadi kita sudah bisa membuat meter 100 volt 30 ampere tentunya dengan ersan yang 30 ampere Oke dia akan saya jelaskan sudah saya siapkan yang 30 volt gambarnya seperti ini ini bila kalian cari tipenya dsn dvm368 Oke kalian lihat rangkaiannya jadi kalian perhatikan ini sekalian saja saya terangkan jadi akan saya terangkan secara terbalik jadi semua meter pasti ada mikronya seperti ini inputnya merupakan analog kok dirubah ke digital dan pembacaan perbedaannya di layar 30 volt seperti ini hanya penulisannya saja yang maksimum di softwarenya 30 volt jadi bila 100 volt bisa 100 volt tapi inputnya sama hanya nanti sedikit perbedaan di software yang ini akan saya terangkan saja yang 30 volt kalian perhatikan ini persis sama yang ada di pasaran jadi ini jumper saat jam perempat 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 kemudian ini 8 k2 120 kilo dan ini jumper satu terlihat dengan jam perempat ini untuk merubah kedua kabel dan tiga kabel ini jam perempat Oke jam perempat satu jadi kalau kalian ingin menggunakan dua kabel jam perempat jam perempat jam perempat jam perempat jam jadi bila dua kabel j1 kalian short yang ini jadi meter ini bisa menjadi dua kabel Oke kita hitung ini akan saya hitung balik kenapa ini bisa mengukur 30 volt jadi kalian bayangkan saja jadi misalkan ini ini aslinya yang di jumper ini ini yang di shot jadi resistor 8 k2 B karena ini kalibrasi sangat kecil sekali terhadap 8 k2 jadi bila 8 k2 kalian paralel 240 pasti nilainya hasil paralel seperti ini mendekati 8 k2 jadi tidak jadi dalam coba ini tidak saya hitung nih tapi contoh yang akan saya coba aslinya j4 tapi kita abaikan saja dahulu oke cara perhitungannya jadi meter ini bisa mengukur 0-30 jadi sebelum kita praktek kita hitung dahulu input 0-30 oke bila input tak bila kita inginkan display ini display menginginkan angka 1 jadi misalkan 1 volt jadi input 1 volt maka tegangan di saya tulis saja V in tegangan di V in terlihat bro V in ingat ini saya abaikan dulu di 8 k2 nya kita gunakan jadi V in kalian perhatikan R1 nya ini saya gambar orang saja biar lebih dipahami ini 120 kilo kemudian ini 8 k2 dikali tegangan 1 volt dibagi 120 kilo ditambah 8 k2 dikali tegangan 1 volt dibagi 120 kilo ditambah 8 k2 oke saya hitung dahulu oke kalian perhatikan didapat 0,0639 volt atau 0 sorry atau 123 63,9 milivolt ini ini bila V innya 1 volt ini bila input 10 volt maka V in 8 k2 kali 10 dibagi 120 K ditambah 8 k2 ini tinggal kalian kali saja 10 pasti jadi dapatnya 639 milivolt begitu seterusnya begitu seterusnya perhitungannya perhitungannya jadi pada saat nanti 30 volt kita hitung saja yang 30 volt jadi bila V in input 30 volt maka V innya yang masuk ke micro 8 k2 kali 30 dibagi 120 K ditambah 8 k2 kira-kira dikali 3 didapat sebesar 1,91 volt jadi meter 30 volt ini tegangan input maksimumnya tidak sampai 2 volt artinya bila inputnya melebihi 30 volt meter tidak akan membaca jadi tetap nilainya nanti kita coba kemudian jadi ini tidak saya gunakan jadi saya menggunakan kabel disini langsung dari ke V in jadi saya menggunakan resistor resistor ground potensiometer seperti ini ini saya menggunakan 5 volt saja seperti ini nanti saya cari dahulu komponennya oke komponen yang ada ini saya menggunakan 10 kg kemudian ini 10 kg jadi ini tidak digunakan jadi saya langsung coba ke V in apakah sesuai dengan perhitungan ini oke jadi V in sudah saya solder disini kalian lihat terlihat loh ini V in sudah saya solder ini gabung saya solder kemudian masuk ke potensiometer oke potensiometernya saya menggunakan 10 kg saya menggunakan 5 volt saja ini terbalik tidak masalah bro karena ada pengamannya kalian lihat ini dioda jadi bila inputnya terbalik tidak masalah hanya tidak menyala tapi jangan terbalik oke ini saya coba ini positif ini negatif ya sudah menyala ini inputnya kita ukur saja inputnya terlihat loh sudah sudah kalian lihat ini tegangannya 24 meter terbaca 0,36 sekarang sesuai perhitungan tadi bila meter bertuliskan 1 maka tegangan 63 63,9 volt oke kita coba saja sampai 63 atau ini terserah patokannya mana ya benar 1 kalian lihat 63 paham ya bro sekarang akan saya rubah menjadi 10 kita lihat nanti tegangannya saya rubah menjadi 10 oke sudah 10 terbaca 602 jadi 10 kali lipatnya yang pertama ini perhitungan 639 milivolt kemudian 30 volt karena ini 30 volt kita lihat saja coba di 30 volt boleh lihat 1,8 dan teorinya 1,9 ini masalahnya kenapa meter-meter seperti ini tidak begitu presisi oke kita coba sekarang maksimumnya jadi tegangannya tetap saya naikkan kita lihat benar jadi ini maksimum 33 jadi penulisannya maksimum 33 volt jadi bila meter 100 volt penulisannya maksimum 100 volt dengan input yang sama maksimum jadi dengan input yang sama sekitar 2 volt penulisan ini 100 volt ini sudah saya coba bro semua bisa kalian lihat video sebelumnya yang 500 volt juga tapi saya akan fokus sekarang yang akan saya tunjukkan kalian perhatikan saya akan tunjukkan kenapa ini sulit sekali untuk dibuat presisi kita lihat tegangan terkecilnya anggap 0 kalian lihat inputnya 3,8 kemudian saya ingin menulis 0,01 sangat sulit sekali dari pengalaman saya naikkan perlahan jadi ini tergantung softwarenya bro kalian lihat untuk mencari angka 0,01 sulit sekali jadi langsung terbaca 4 kalian lihat tadi nongel keluar angka 2 oke jadi sepertinya minimum 0,04 volt dan inputnya sebesar 4,2 milivolt lalu dengan meter ini misalkan 30 volt seperti percobaan tadi ini sebetulnya bisa untuk mengukur arus jadi rangkaian tambahannya karena mengukur arus misalkan R sana jadi R san yang sudah kita ketahui spesifikasinya antara 0 sampai 75 milivolt jadi maksimum 75 milivolt sedangkan meter-meter umumnya maksimum sekitar 2 volt jadi untuk mengatasi ini umumnya meter-meter seperti ini ditambah op-amp ini kalau tidak salah halangkaiannya seperti ini saya gambar saja ini kira-kira saja bro disini ada potensiometer 20 kg resistor 120 kg kemudian ini positif resistor 8K2 kemudian yang negatif inputnya disini ada resistor ini R san saya gambar seperti ini saja R san ground ini saya lupa 330 ohm kalau tidak salah kira-kira kemudian ini juga saya lupa nilainya 100 kg ini kira-kira saja bro tapi rangkaiannya agar meter volt meter ini bisa diukur besar arus maka V in ini kita buat rangkaiannya seperti ini jadi ini R san paham ya bro semua video saya yang ada kemungkinan salah sangat mungkin tapi saya tidak pernah ada berfikiran bahwa saya bohong jadi saya sangat kecewa sekali bila saya dianggap berbohong oke mudah-mudahan kalian lebih memahami cara kerja volt meter dan ampere meter prinsipnya sama bedanya hanya di input volt meter hanya pembagi tergangan seperti ini sedangkan arus inputnya perlu kita tambah op-amp oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh